Intro Selamat datang di Air Automotive Channel Selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share Semua video kami ke social media Anda Dalam video kali ini, kita akan mereview Buah mobil niaga yang sangat populer di Indonesia Suzuki Carry Suzuki Carry, tidak banyak yang tahu bahwa Suzuki Carry ini sudah mencapai generasi ke-11 Untuk desainnya mobil ini dari generasi sebelumnya, banyak yang berubah Terutama di bagian lampu, kemudian grill, dan sebagainya Banyak sekali berubah Kemudian dimensi mobil ini juga agak lebar sedikit Dari generasi sebelumnya Mobil ini juga dibekali dengan mesin tipe baru Dari Suzuki, yaitu Mesin dengan kode K15B Dengan tenaga 95 PS Dan torsi 135 Nm Secara desain Tampilan mobil ini sangat sederhana Karena memang mobil ini Ditujukan untuk kendaraan niaga Desain depannya sama sekali tidak Menggunakan krum-kruman, dia hanya menggunakan Dock, tapi memang ini yang dibutuhkan Oleh mobil ini, sepionnya Dia masih manual dengan hitam doff dan desain yang sangat sederhana Nah, mobil ini memiliki panjang sekitar 4,1 meter dan lebar sepanjang 1,6 meter Jika kita lihat dari samping, perubahannya itu dari depan Yaitu yang dulunya agak membulat Atau yang mega carry itu dia hampir seperti EPV Namun kali ini untuk tampilan depannya itu lebih tipis dan lebih aerodinamis dari generasi sebelumnya Bahan dan pelok masih menggunakan sama seperti generasi sebelumnya Dan masih menggunakan pelok kaleng Karena ini tipe bug, jadi bugnya itu sangat luas Dan untuk kanan, kiri, belakang Bugnya itu bisa dibuka secara manual Untuk tampilan belakangnya sendiri Memang hampir sama dengan generasi sebelumnya Namun memiliki kelebaran yang agak lebar sedikit Bugnya itu untuk generasi yang baru ini Dia biasanya di bug itu di bawah ada garisnya Biasanya lurus-lurus Tapi ini sudah ada lekuk-lekukan sedikit Ada hiasan sedikit di ujung bugnya Jadi lebih kekinian dari sebelumnya Lampunya semuanya masih sama seperti generasi sebelumnya Dengan masih menggunakan lampu halogen Untuk tampil dalam mobil ini Memang diproduksi dengan desain yang sangat sederhana Namun sangat berguna bagi pengusaha-pengusaha Terutama untuk angkutan barang Mobil ini bisa memuat-muatan sampai dengan 700 kg Setirnya ya sederhana Dan ini menggunakan bahan keras Kemudian klakson Tanpa dilengkapi dengan fitur keselamatan untuk drivernya Instrumen klusternya pun sangat sederhana Hanya menampilkan kecepatan speedometer dan juga MID saja Tidak ada hiasan-hiasan lain selain itu Untuk setirnya pun tidak bisa di-adjustable Jadi hanya seperti ini Memang sangat sederhana Di sebelah kanannya itu ada kisi AC Dan di depan kisi AC itu ada cup holder Ini inovasi untuk carry yang ini Banyak yang orang tahu itu dulu Carry tidak menggunakan AC Namun yang generasi saat ini sudah menggunakan AC Jadi kalau ada cup holder di depan kisi AC Itu bisa mendinginkan minumannya Jadi tidak usah beli minuman dingin-dingin Minuman terus ini sudah dingin sendiri Di sini ada pegangan untuk driver Sambil nyetri Biasanya driver suka begini Atau ngantungin tangannya di jendela Mobil ini sudah dilengkapi dengan seatbelt Untuk tiga orang Driver sebelah kiri dan tengah Namun yang tengah itu hanya untuk pinggangnya saja Tidak termasuk yang dari atas Kemudian sunfeeser hanya tersedia untuk penumpangnya saja Di pintunya juga panel keras Dan tidak ada cup holdernya Hanya ada untuk narik pintu Dan ini kebanyakan driver Tempat narik pintu ini dikasih coin Dimasukin coin untuk menyimpan coin receh Atau bisa ditaruh di tengah sini Mobil ini memang belum dilengkapi dengan power window Karena mobil ini masih window by power Banyakan mobil niaga memang seperti itu Untuk infotainmentnya Yang paling interested Mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit pioneer Di sini nih ada kayak lubang gitu Dan mobil ini sebenarnya bisa di Head unitnya bisa menggunakan head unit double din Namun ini memang digunakan single din Dan bawahnya ini biasanya kalau sama driver itu Dimasukin duit-duit kembalian tol Kalau dulu dan sekarang sudah tidak pakai paling Ditaruh buat kartu dan sebagainya Dan di sebelah kanan kirinya itu ada kisih-kisih AC juga Ini ada lampu hajar Dan panel AC sangat simpel Puter-puteran seperti kompor gas Memiliki 4 kecepatan fan Ada settingan untuk coolernya Di sini ada buat penyimpanan lagi Cukup banyak untuk penyimpanannya Kita ke kiri Gue kira ini buat power outlet ternyata bukan Dan mobil ini ternyata tidak dilengkapi dengan power outlet ya Di antara kisih AC tengah Pinggir sebelah kiri itu ada ruangan kosong ini Bisa nyimpen suatu barang Atau bisa dipergunakan untuk naro tisu di sini Bisa mempermudah penumpangnya Dan di sini itu ada tempat penyimpanan Namun tidak ada penutupnya Jadi tempat penyimpanannya sangat terbuka Dan ini bisa cenderung menjadi kotor Plafon dan headroomnya sangat lega sekali mobil ini Memang mobil niaga Namun memang tidak banyak fitur yang kita dapatkan untuk mobil niaga Ya mungkin segitu dulu Sangat simpel Berguna dan dapat menghasilkan uang Gue ingatkan lagi buat lo Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Kemudian terus tonton video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam otomaknya Terima kasih telah menonton!